Puluhan pengurus partai politik di Gerobogan, Jawa Tengah menggelar deklarasi memenangkan pasangan Sri Sumarni dan Bambang Pujianto sebagai calon bupati dan wakil bupati Gerobogan dalam pilkada 9 Desember mendatang. Sebanyak 12 partai politik sepakat menandatangani deklarasi dukungan ini untuk melawan kota kosong. Jelang pemilihan kepala daerah serentak 2020, puluhan pengurus partai politik di Gerobogan, Jawa Tengah menggelar deklarasi memenangkan pasangan Sri Sumarni dan Bambang Pujianto sebagai calon bupati dan wakil bupati yang maju dalam pilkada Gerobogan. Pasangan ini telah mengantongi rekomendasi dari 12 partai politik di Gerobogan untuk maju sebagai calon bupati dan wakil bupati dalam pilkada mendatang. Partai tersebut adalah PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Hanura, P3, PKB, Demokrat, PKS, PAN, dan Berkarya, serta partai pendukung yakni Nasdem dan Perindo. Dipastikan dari 10 partai politik pengusung yang memiliki kursi DPRD Gerobogan dengan jumlah 50 kursi Gerobogan dan 2 partai politik pendukung, pasangan Sri Sumarni dan Bambang Pujianto akan menjadi pasangan tunggal dan akan melawan kota kosong dalam pilkada mendatang. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.